Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Soeharti di Youtube channel Arti Makeup. Di video ini aku mau ngasih tau ke kalian body care routine aku. Jadi belakangan ini tuh aku lagi pake produk ini. Dan aku tuh pake kayak serangkaian gitu biar hasilnya tuh lebih maksimal di aku. Nah, aku lagi pake produk dari Scarlet. Ini tuh pas begitu datang dilapisin sama plastik. Jadi pastinya aman banget. Terus pas datang tuh dikasih langsung box besar kayak gini. Yang pastinya ini reusable banget. Bisa kalian pake untuk apapun itu. Nah, terus pas begitu datang di dalamnya itu pastinya dilapisin lagi sama bubble wrap gitu. Jadi dipastikan aman ya guys. Nah, tapi karena disini aku udah pake semua produknya. Jadi aku gak bisa liatin pas begitu datangnya tuh kayak gimana. Yang pasti di dalamnya itu dilapisin sama bubble wrap. Jadi dipastikan aman. Nah, disini aku pake yang pertama itu body scrubnya. Yang romansa. Terus aku juga pake brightening sour scrubnya. Aku pake yang pomegranate. Dan aku pake fragrant brightening body lotionnya. Yang freshie. Dan ini harganya 75 ribu. Jadi per itemnya tuh 75 ribu. Tapi kalau misalkan kalian pengen paket hemat. Kalian bisa dapetin 5 item dengan harga 300 ribu. Terus kalian dapet box eklusif sama free gift dari Scarlet. Nah, disini aku mau jelasin per itemnya kayak gimana. Dan gimana cara aku pakenya biar hasilnya itu lebih maksimal di aku. Meskipun pastinya udah pada tau ya Scarlet. Siapa sih sekarang yang gak tau Scarlet gitu kan. Nah, tapi disini aku mau jelasin step by step dari mulai yang pertama aku pake. Sampai yang terakhir aku pake. Yang pertama kali aku pake pastinya body scrubnya. Disini aku pake yang romansa. Sejauh ini body scrub dari Scarlet tuh ada dua. Ada romansa sama pomegranate. Kemudian untuk packagingnya dia putih bulat kayak gini. Dan ini tuh plastik. Jadi kalau misalkan kalian pengen bawa kemana-mana pastinya aman banget. Kemudian untuk di bagian atasnya dia tempelan. Tapi kalau yang disini permanen. Terus disini ada gimana cara pakenya. Ada ingredientsnya. Ada apa aja. Kemudian dia udah halal MUI. Not tested on animal. Dan ada Bepomnya. Sebelumnya ini tuh disini. Tapi karena dia nutupin ingredientsnya. Aku pindahin ke bawah. Terus disini ada hologram dari Scarletnya. Dan pastinya ini original. Karena aku langsung dapet dari Scarletnya. Kemudian untuk warna dari body scrubnya. Dia warna putih. Dan pastinya ini ada bulir-bulir scrubnya gitu. Dan ini tuh melimpah. Tapi dia tuh kecil-kecil. Jadi dia nggak sakit pas di-apply. Jadi physical exfoliatnya itu nggak kebanyakan gitu ya. Nggak too much. Nah dia putih kayak gini. Jadi meskipun aku gosok-gosok kayak gini. Dia nggak sakit gitu. Nah untuk cara pakenya. Seperti lulur pada umumnya. Body scrub pada umumnya. Dia di-apply ke seluruh badan. Terus didiamkan 2-3 menit. Setelah itu dibilas. Nah tapi kalau misalkan aku pake ini tuh. Biar hasilnya tuh lebih maksimal. Jadi kalau misalkan ngelakuin step ini tuh kayak maksimal banget. Kayak dapet manfaatnya itu maksimal banget gitu ya. Aku tuh biasa kayak apply dulu kayak gini. Terus tunggu 2-3 menit. Nah setelah itu aku nggak langsung bilas gitu. Aku basahin tangan aku. Tapi kayak basahinnya tuh kayak cuma-cuma aja. Terus aku gosok-gosokin lagi. Gosok-gosokin lagi. Terus aku tunggu 2-3 menit lagi gitu. Baru setelah itu dibilas. Dan itu tuh maksimal banget. Aku ngerasa kayak maksimal banget gitu. Dapetin manfaatnya itu. Nah setelah aku pake ini. Setelah aku bilas. Lembabnya itu dapet banget. Dan ini tuh wanginya tuh awet. Jadi kayak ternutrisi banget gitu ya kulit aku tuh. Dan ini pastinya mencerahkan. Terus aku pake ini tuh 2 kali seminggu. Tapi kalau misalkan aktivitas aku tuh lagi capek-capekan. Lagi berkeringat. Aku pulang-pulangnya tuh bisa luluran lagi gitu ya. Jadi disesuaiin aja. Kalau misalkan kalian mau pake ini. Sesuaiin aja sama aktivitas kalian gitu. Nah ini setelah aku bilas. Keliatan kan guys bedanya. Ini lebih cerahan banget. Suka banget. Suka banget sama hasilnya. Nah selanjutnya setelah aku pake body scrub-nya. Disini aku pake shower scrub-nya juga. Ini aku pake yang pomegranate. Untuk shower scrub dari Scarlett tuh kalau gak salah ada tiga. Ada yang cucumber, mango, sama point granite. Nah dan ini pun sama dari plastik. Dia kayak aman banget untuk dibawa kemana-mana. Terus dia tutupnya itu flip top gini. Dan sama disini ada cara pakenya gimana. Ada bepom-nya juga. Terus ada not tested on animal. Sama pastinya halal empty. Untuk ukurannya dia 300 mili. Dan pastinya ada hologram dari Scarlett-nya ya. Terus yang aku suka dari ini tuh cantik banget. Dia warna unu. Terus dia ada bulir scrub-nya warna merah sama biru. Jadi perpaduannya tuh kayak cantik banget. Dan ini tuh bulirnya tuh banyak. Tapi pas di-play ke tubuh kita tuh gak too much gitu ya. Nah biasanya aku tuh kalau pake ini tuh. Bisa setelah body scrub. Ataupun bisa ininya doang. Ataupun body scrub doang gitu ya. Dan tuh aku lagi pengennya gimana gitu. Bisa double, bisa ini doang. Atau gak body scrub-nya doang. Oke kemudian untuk teksturnya. Dia gel. Gel warna unu muda gini. Cantik banget. Terus yang aku suka dari dia itu. Dia gak bikin kesep banget. Tapi gak yang licin banget gitu. Jadi dia kayak pas aja gitu. Gentle di kulit kita. Sekali lagi aku gak suka yang. Apa-apanya tuh yang dibikin kesep gitu ya. Dan ini apa ya. Busanya juga gak banyak-banyak banget. Tapi kalau misalkan kalian pake sponge mandi gitu. Dia bakal ngasihin busa yang lumayan banyak. Dan hasilnya pasti bikin enak banget di kulit. Bikin lembab. Terus wanginya itu. Kalau misalkan ini tuh lebih ke fresh. Tapi masih ada manisnya. Kalau misalkan yang tadi body scrub tuh lebih ke manis. Kalau yang ini ada freshnya gitu. Kalau untuk cara pakenya ya biasa aja lah ya. Kayak sabun mandi pada umumnya. Badan kita tinggal dibasahin. Terus di-apply aja sabunnya. Di-gosok-gosok lembut gitu ya. Biar kayak aduh enak banget. Sambil mencium aromanya yang enak banget. Terus abis itu dibilas. Oke ini adalah step terakhir body care routine aku. Dari Scarlet. Jadi setelah aku pake body scrubnya. Terus dilanjut sama shower scrubnya. Aku dilanjut pake body lotion dari Scarlet. Ini aku pake yang freeshy. Sejauh ini mereka tuh punya 4 varian. Terus untuk packagingnya. Dia sama dari plastik gitu. Dan pastinya aman banget untuk kalian bawa kemana-mana. Karena dia tutupnya pun lock-unlock gini. Terus ditambah ada pengaman yang kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian bawa sama barang-barang kalian. Ini tuh aman banget. Karena dia gak akan kepencet-pencet sama barang yang kalian bawa gitu ya. Nah terus disini untuk packagingnya. Dia itu fragrance brightening body lotion gitu tulisannya tuh. Kenapa dia fragrance? Karena dia itu kayak parfum gitu. Jadi kalau misalkan kalian pake ini. Kayak pake parfum sebadan-badan gitu. Nah untuk yang freeshy. Dia itu wanginya itu kayak Jomalon English Beer. Terus kenapa dia brightening? Karena dia itu mengandung glutathione sama vitamin A. Kemudian seperti pada packaging yang lainnya. Dia ada cara pakaiannya kayak gimana. Terus ada bepumnya juga pasti. Terus ini ada halal FW-nya. Not tested on animal. Dan dia ada hologramnya kayak gini. Kemudian untuk ukurannya dia 300ml. Banyak banget ya guys. Dan ini awet sih. Aku baru kepake segini. Untuk cara pakainya gunakan setiap hari pagi dan malam secara merata ke seluruh tubuh untuk hasil maksimal. Tunggu hingga meresap secara menyeluruh simpan pada suhu ruangan. Kemudian untuk teksturnya. Dia seperti handbody pada umumnya. Kemudian dia itu mencerahkan. Jadi semua produk dari Scarlet itu mencerahkan, melembutkan, melembabkan. Karena dia itu mengandung glutathione sama vitamin E gitu. Mereka itu antioksidan yang membantu atau menangkal kulit kita. Menghindari kulit kita dari radikal bebas. Kemudian dia juga fungsinya untuk mencerahkan dan melembabkan gitu. Jadi kulit kita ternutrisi. Kan keliatan kan dia lebih cerahan. Sekarang aku mau pake juga di tangan yang ini biar gak belang. Yeay, cerahan guys. Nah dan yang pasti pemakaian body care tuh harus rutin. Mau itu body care maupun skin care gitu ya. Pemakaiannya tuh harus rutin biar hasilnya itu maksimal. Nah untuk kalian yang mau order, aku bakal kasih linknya di description box. Segitu dulu aja video body care rutin aku. Semoga bermanfaat. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye! Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.